Intro Warga Provinsi Lampung Kembali lagi bersama Simon Channel Kali ini Simon Channel akan Review All New Terios tipe R MT Delum MC Silver Metallic Bantu Subscribe, Like dan Commentnya Terima Kasih Hai Sahabat Simon Channel Kali ini Simon Channel Akan mereview All New Terios RMT Deluxe Silver Metallic Daihatsu All New Terios Dengan tagline Sahabat Petualang More Stylis Design More Elegant More Convert New Performance And More Safety And Security Pengen Me Time Di Tempat Sunyi Pasti Perjalanannya Gak Semulus Jalan Tol Pastinya Jalanan Jalanan Curam Terjal Berbatu Genangan Air Pasti Dilewatin Untuk Ketempat Yang Indah Itu Tandanya Kamu Harus Punya Daihatsu All New Terios Untuk Menunjang Kenyamanan Dan Keamanan Kamu Dalam Berkendara All New Terios Air MT Deluxe Silver Metallic Ini Handle Bukaan pintunya Seperti ini Oke Kita Buka Cup Depan Ya Disini Bukaannya Tampak Gagah Sekali All New Terios Ini Untuk Jiwa Muda Disini Untuk Cup Mesinnya Sudah Dilapisin Peredam Ini Peredam Jadi Untuk Penahan Panas Seperti Ini Oke Untuk Terios Dilengkapi Dengan Mesin 2NR FE DOHC Dual VBTI Ini Minyak Rem Di Dual VBTI 1500 CC Oke Ini Bagian Bagian Mesin Dalam Seperti Ini All New Terios Oke Seperti Ini Air Radiator Pengisian Air Radiator Ini ABS IBD Disini Untuk Perios Aman Untuk Pengerem Sudah Oke Ini Air Weepernya Dicetak Di PT Astra Di Hatsu Motor Oke Seperti Ini Kembali Kembali All New Terios Ini Tipe Paling Tertinggi Untuk Lampunya Sudah New LED Headlamp With LED Position Lamp Nah Seperti Ini Lampu Besarnya Sudah Dilengkapi New Chrome Front Grill Untuk Tipe R Sudah Chrome Untuk RAM Depannya Sudah Chrome Grill Modern Lampu LED Depannya Seperti Lampu Depannya Lampu LED Headlamp Dilengkapi Sudah Dengan Fog Lamp Oke Ini Fog Lamp Sudah Lengkapi Dengan Chrome Sudah Ada Parkir Sensor Untuk Tipe R Deluxe Ini Sudah Ini Tidukan Tatakan Plat Nomor Sudah Dilengkapi Dengan New Front Aero Kit Ini Untuk Kamera Depan Sudah Ada Kameranya Sudah Bisa Dilihat Di Head Unit Sudah Ada Kamera Depan 360 New Front Aero Kit Untuk R Deluxe Untuk Bemper Bemper Depannya Seperti Ini Terkesan Gagah Mantap Untuk All Neterios Bagian Samping Depan Sebelah Kanan Seperti Ini Untuk Ukuran Bandan Pelek Ini Sudah Pelek Alloy Ring 17 Ya Ukurannya 215 Per 60 R 17 Ini Sudah Pakai Black Polis Untuk Pelek Sudah Dilengkapi Anti Karat Per Depannya Seperti Ini Sudah Dilengkapi Kaca Film CPF1 Ya Ini Untuk Spion Sudah Retreat Table Sudah Dalam Sudah Ada Lampunya Ada Kamera Di Bagian Sisi Kanannya Dan Kirinya Depan Dan Belakang Kamera 360 View Around Untuk Kameranya New Around View Monitor Tipe Air Deluxe Jadi Untuk Parkir Semakin Mudah Dengan Fitur Around View Monitor Sudah Ada Side Visor Talang Air Dari Depan Sampai Ke Belakang Original Sudah Dilengkapi Krum 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 An Disamping Pintunya Ini Dari Depan Sampai Belakang Oke Ada Roof Rail Seperti Ini Untuk Tereos Tipe Air MT Deluxe Silver Ini 2021 Ini Untuk Pengisian Bahan Bakar Sebelah Kanan Di Bagian Belakang Oke Untuk Pintunya Sudah Tombol Semua Ini Untuk Pengisian Bahan Bakar Di Samping Pengemudi Sebelah Kanan Disini Tempatnya Oke Dibuka Sebelah Sini Pengisian Bahan Bakarnya Oke Lebih Efisien Lebih Mudah Untuk Pengisian Bahan Bakar Oke Ini Handlenya Chrome Handlenya Satu Warna Dengan Body Oke Untuk Kuncinya Seperti Ini Ya Kuncinya Sudah Dilengkapin Dengan New Remote Key Desain Kunci Baru Ini Untuk Bagian Pintunya Pengemudi Seperti Ini Dilapisin Dengan Hitam Ya Krim Seperti Ini Oke Power Window Seperti Ini Electric Mirror Retreat Tablenya Bisa Melipat Jadi Digital Semua Untuk All Nyetarius Oke Seperti Ini Speakernya Sudah Ini Untuk Tempat Taruh Taruh Minuman Meletakkan Minuman Disini Oke Ini Speakernya Untuk Speaker Tipe Terios Ini Ada Grum Grum Oke Bagian Seperti Ini Ini Karpet Karpet Oke Ini Manual Transmisi Sudah Ada Kisi AC Di Bawah Engine Start Sudah Engine Start Ya Ini Sudah Ada Teknologi Yang Terbaru Disematkan Di All Nyetarius Oke Headrest Bagian Pengemudi Ya Oke Disini Ada Adjuster Ya Untuk Pengaturan Untuk Pengemudinya Ya Untuk Jobnya Kalau Kurang Tinggi Kurang Rendah Bisa Diatur Bagian Bawahnya Ya Oke Transmisi Manual Ya Ini Kisi AC Jadi Lebih Cepat Dingin Di Bagian Bawah Juga Ada Oke Ini Bagian Dalamnya Transmisi 5 Percepatan Ya Ini Handrem Seperti Ini Lapis Nukrum Ya Seperti Ini Untuk Konsol Box Ini Untuk Tempat Naruh Barang Oke Untuk Bagian Dalamnya Seperti Ini Steer Sudah Sepinti Ini Steering Width Jadi Bisa Diatur Di Dalam Sudah Dilengkapi Airbag Setir Palang 3 Sudah Dilengkapi Dengan Sarung Setir Oisinil Dari Dehatsu Setir Nggak Terlalu Besar Nggak Terlalu Kecil Sedang Ini Untuk Engine Start Coba Kita Hidupkan Seperti Ini AC Digital Ya Untuk AC Sudah Digital New Digital Jadi Pengatur AC Dalam Kabin Semakin Mudah Dan Nyaman Ya Ini Tipe R New Digital Auto Tipe R Seperti Ini Pengaturannya Ini Untuk Head Unit Sudah Seperti Kamera View Round Sudah Bisa Mirroring Sudah Lengkap Sekali Ini Power Ini USB 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 Seperti Ini Power Outlet Di Sini Lampu Hasard Ya Ini untuk Isi-kisi AC Di Sini Bahannya Speedometer Seperti Ini Dashboard Terdapat Twitter Sini Ini Kisih-kisih AC Bisa Diputar 360 Derajat Oke Bisa Diputar 360 Derajat Oke Setelah Tersedia Airbag Ya Baik Pengemudi Dan Penumpang Bagian Depan Oke Fitranya Seperti Ini Dapat Pegangan Pintu Ya Untuk Pengemudi Ini Untuk Pelindung Mataharinya Bagian Pengemudi Dan Penumpangnya Ada Oke Untuk Lampu Kabinnya Bagian Depan Ini Untuk Kacamata Tempat Kacamata Boleh Disini Supaya Terang Dihidupkan Lampunya Oke Nah Ini Ini Sawannya Speakernya Disitu Bagian Kiri Ini P3K Segitiga Ya Apar Alat Madem Kebakaran Untuk 2021 Sudah Terdapat Ya Ada Car Kit Ya Ini Pegangan Pintunya Penumpang Ini Kabin Belakang Seperti Ini Ya Krim Ya Nuansanya Hitam Krim Untuk Seaternya 7 7 Seater Nah Ini Untuk Panduan Untuk Menghidupkan Engine Startnya Jadi Kalau Untuk Manual Kita Ini Kan Di Cobblingnya Sampai Full Baru Kita Mencet Tombolnya Ini Sudah Detail Steering Jadi Untuk Pengaturan Steering Bisa Diatur Mau Ditinggikan Atau Direndahkan Supaya Enak Oke Ini Sabuk Pengaman Bikin Depan Ya Disini Oke Oke Kita Keluar Kita Buka Pintu Tengah Ya Kabin Tengah Ya Joknya Tebal Ya Ini Untuk Bisa Untuk Empat Minuman Terus Dia Power Outlet Ya Di Bagian Tengah AC sudah double blower Double blower seperti ini Terus di lampu kabin juga Untuk pegangan pintunya Pegangannya ada bagian tengah Ada belakang Jadi untuk penumpangnya lebih enak Jobnya tebal Ini cocok sekali Untuk pejiwa muda Untuk sahabat petualang Untuk bukaan pintunya chrome Seperti ini Speakernya ada Ada safe lock Jadi untuk Bawa anak kecil aman Seperti ini tampilannya Ada saknya Untuk antenanya Ini bagian belakang Tipe R Dual VVTi Sudah Ini new LED Rear combination lamp Ya LED Trail lamp ya Tipe R Sudah lengkapin chrome Ya New LED Sudah Spoiler belakang Lampu LED ya Kaca film CPF1 Kaca film CPF1 Ya Oke ini sensor parkir belakang Sudah dilengkapin anti karat Ya Ini Muffle Cutter Untuk Tarius penggeraknya Sudah pakai garden ya Ini sudah ada Untuk ground clearance nya Dia juga tinggi ya 220 Kurang lebih 220 Ini Muffle Cutter nya ya Oke tinggi lah Untuk Masuk ke daerah Untuk daerah Sumatra dan Jawa Sangat oke sekali Ini kamera belakangnya ya Disini ya Ini plat belakangnya Ini sudah di Dapat Cover plat nya Kita buka Pintu belakang dari sini Oke Ini seperti ini Bagian belakangnya Oke Sudah terus di jaring laba-laba ya Kargonet nya Terdapat pegangan Untuk penumpang belakang Safety belt Saya belakang Ini bagian belakang Sudah tampak rapi Ini ada headrest nya Ada lampu kabin belakang Terdapat power outlet Disini Speaker sampai Belakangnya Speaker Power outlet disitu Speaker ada 6 speaker Dan 2 tweeter ya Oke ini bagian belakang Seperti ini Oke Terdapat Sabuk pengaman Oke Kita tutup Pintu belakangnya Oke Yang berpeper belakangnya Seperti ini Ya Oke ini roof rail nya ya Tampak dari samping Sebelah kiri Ini talang airnya Side visor nya Dari belakang Sampai depan ya Krum-kruman Dilapisin Oke Untuk airnya 17 jadi tinggi ya Bagiannya Seperti ini Oke Ini kameranya Bagian Samping kiri ya Dispion ya Depan Oke Kita buka Bukan pintu Satuan dengan body ya Oke Pintu tengahnya Seperti ini Safety lock nya Seperti ini Ya Bukan pintunya Krum Ya Hitam Nuansa hitam Krim ya Oke Untuk narok barang Di jog belakangnya Oke Power outlet nya Disini ada Bagian tengah Ya Masih dabu blower nya Ada Oke Bagian belakangnya Seperti ini Headrest nya Tengah ada Safety Bell nya ada Ya Untuk Kursi Bukan start Tembal Jadi untuk Keluar masuknya Penumpang gampang Ya Ini kelebihan dari Dehatsu Bro Dehatsu Oke Ini kabin depan ya Kita buka Seperti ini Seperti ini Untuk depannya Seperti ini bagiannya Power window nya Ini apar Alat madem kebakaran ya Untuk Untuk Kunci-kunci Untuk dongkrak Terdapat di Jog depan ya Pengemudi ya Bagian depan Ya Kunci-kunci Dan dongkrak Ini kisi-kisi AC Untuk di bawah Supaya lekas dingin ya Nah ini untuk Standar Bawa endirernya Ada Buku manualnya Buku servisnya Antikaratnya Protera Ya Untuk Terios Dapat free Jalan servis Sampai 50 ribu Kilometer ya Al 30 bulan Mana dulu yang tercapai Oke Seperti ini Untuk kabin Bagian depannya Belakang Depan Oke Bantu subscribe Like dan komen Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax